Ya, hampir setiap tahun biaya perjalanan haji mengalami kenaikan. Tahun ini pemerintah memutuskan biaya haji naik 3,4 juta rupiah dari sebelumnya 90 juta rupiah di tahun 2023. Selain itu, masa tunggu juga menjadi lebih panjang. Di beberapa daerah bahkan ada yang harus menunggu puluhan tahun untuk berangkat haji. Tidak hanya syarat sehat, untuk menjadi calon haji di Indonesia juga perlu syarat sabar. Setiap tahun, masa tunggu untuk berhaji menjadi semakin lama. Di Aceh misalnya, menurut laman Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Gen PHU Kemenak, masa tunggu haji tahun 2024 ini mencapai 34 tahun. Yang paling lama adalah Kalimantan Selatan. Untuk menjadi haji harus menunggu sampai 38 tahun. Selain masa tunggu yang juga naik tiap tahun adalah biaya. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2024, biaya perjalanan haji tahun ini menjadi 93,4 juta rupiah. Naik 3,4 juta rupiah dari sebelumnya 90 juta rupiah di tahun 2023. Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH menyebut, kenaikan biaya dan lamanya masa tunggu haji ini salah satunya karena adanya perubahan pandangan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji. Kenapa sih mesti naik gitu? Yang salah bukan kita Indonesia, bukan lah. Bukan Kementerian Agama, bukan BPKH, bukan DPR, bukan. Bukan Jamaah apalagi. Karena di Arab Saudi-nya naik terus. Ya. Jadi, pemerintah Arab Saudi melihat, yang saya tahu ya, bahwa kegiatan perhajian mereka melihatnya bukan cuma kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai turisme. Ya. Pemerintah kerajaan yang sekarang ini ingin mereka seperti Dubai dan lain-lain gitu ya, karena minyak sudah tidak lagi primadona gitu, dengan banyaknya mobil listrik, teknologi baru, hybrid, dan sebagainya, minyak tidak sehebat dulu. Sehingga mereka mencari sumber-sumber lain. Untuk lebih meratakan pembiayaan, BPKH menawarkan perubahan subsidi haji. Menurut BPKH, rasio pembiayaan yang ideal adalah 70-30. 70 persen biaya ditanggung oleh jemaah haji, sisanya oleh BPKH. Adapun saat ini rasio pembiayaan masih berkisar di 55 persen ditanggung jemaah haji, dan sisanya ditanggung BPKH. Dengan menurutnya rasio yang ditanggung BPKH, maka proporsi subsidi bisa dialihkan ke lebih banyak jemaah yang masuk daftar tunggu. Namun program ini justru dikhawatirkan akan semakin mempersulit penanganan kenaikan biaya haji. Sebagai solusi, Ketua Komnas Haji dan Umroh, Musnali Siraj menyarankan kepada BPKH dan Kementerian Agama untuk terus memberikan edukasi bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu dari segi ekonomi dan kesehatan. Mesti ada kempen yang terus-menerus, literasi terkait haji ini terus didorong oleh BPKH dan Kementerian Agama bahwa memang yang mampu saja, kalau tidak mampu kan tidak wajib begitu ya. Berhaji memang menjadi ritual keagamaan, namun sebagaimana aktivitas ekonomi lainnya, kenaikan biaya haji diprediksi akan terus meningkat setiap tahun. Hal ini berkaitan dengan biaya perawatan lokasi ibadah haji, transportasi dan hal-hal lainnya.